Ketika kita berada di jalur cepat, maka kita akan berada dalam kondisi yang penuh ketegangan. Itu memberikan dampak buruk kepada sistem syaraf kita. Setiap saat, benar nggak Pak Arvan? Kan nuansanya gitu ya kalau kita kembali ya. Tapi ini pertanyaan Pak Made, apa yang salah dengan kalau kita cepat? Silahkan Pak. Terima kasih banyak ya Pak Made dan teman-teman semua. Ketika kita berada di jalur cepat, maka kita akan berada dalam kondisi yang penuh ketegangan. Itu memberikan dampak buruk kepada sistem syaraf kita. Ketegangan syaraf. Dan jantung kita berdegup lebih keras. Dan ini juga sangat jauh dari kasih, Mbak Ola. Kalau kita bicara mengenai kasih ya, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita berada di jalur cepat, maka kita akan melihat orang lain itu hanya sebagai nomor satu. Orang yang nggak ada gunanya bagi kita yang tidak memberikan manfaat pada saat itu, kita akan anggap itu sebagai hambatan, sebagai rintangan, sebagai sesuatu yang harus kita terobos. Kamu nggak ada gunanya buat saya hari ini. Kamu tidak membawa saya ke tujuan saya hari ini. Kamu harus saya terobos. Emosi yang muncul itu adalah kemarahan ketika melihat ada orang di depan kita. Aduh kamu ngapain sih di depan saya? Saya mau buru-buru nih. Ayo cepat, cepat, cepat. Ini orang-orang yang menurut kita tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kita untuk mencapai tujuan kita pada waktu itu. Itu jenis orang yang pertama yang kita lihat ketika kita berada di jalur yang cepat. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa kita manfaatkan. Ada loh orang-orang yang bisa kita manfaatkan ketika kita sedang buru-buru mau ke kantor untuk bisa mencapai tujuan kita lebih cepat. Orang-orang yang seperti ini kita melihatnya sebagai alat. sebagai alat yang harus segera dimanfaatkan dan setelah itu dilupakan. Karena kita sudah mencapai target kita. Jadi, dengan kata lain, kita akan melupakan itu yang namanya mengasihi, yang nggak ada lagi yang namanya cinta, nggak ada yang namanya kasih sayang, kelembutan, kedamaian, ketenangan. Nggak ada lagi. Kenapa? Orang itu hanya dua kategorinya. Kalau kamu bukan penghambat saya, kamu adalah alat bagi saya. Hanya ada dua hal itu ya, Pak? Hanya ada dua hal itu. Dan itu, emosinya juga cuma dua, Mbak. Pertama adalah marah. Kalau kamu jadi penghambat, maka saya marah. Marah itu adalah energi yang sangat cepat. Seperti api. Api itu kan cepat sekali. Berapapun luasnya bangunan itu akan dilalap api. Itu cepat sekali. Yang kedua adalah takut. Ketika kita dalam kondisi serba cepat, maka kita selalu merasa takut. Takut terlambat. Takut dimarahin atasan. Takut diteleponin sama klien. Jadi, hanya dua. Tidak ada emosi yang lain. Karena memang kita juga melihat orang itu hanya dua sih. Kalau enggak, dia sebagai penghambat kita yang harus kita terobos dengan penuh kemarahan atau dia menjadi alat bagi kita untuk mencapai tujuan. Padahal sesungguhnya, kalau kita bicara cinta, setiap orang itu adalah partner kita. Partner kita. Jadi, yang lebih penting bagi saya, Mbak Ola itu adalah partner saya, teman saya untuk bisa mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Jadi, hubungan saya dengan Mbak Ola itu jauh lebih penting daripada kebutuhan saya kepada Mbak Ola. Karena kalau saya hanya membutuhkan Mbak Ola, berarti saya hanya memperlakukan Mbak Ola sebagai alat untuk mencapai tujuan saya. Tentu saja dalam berhubungan antar manusia, kita saling membutuhkan untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Kita membutuhkan orang lain. Tetapi, sesungguhnya, kalau kita bicara cinta, bicara kasih, hubungan kita dengan orang itu jauh lebih penting daripada kebutuhan kita pada orang itu. Nah, itulah yang tidak akan bisa terpenuhi kalau kita berada di jalur cepat, Mbak Ola. Karena kita melihat orang itu, Mbak Ola hanya saya lihat sebagai seseorang, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan saya. Bukan sebagai seorang partner, seorang teman, yang juga mempunyai perasaan, yang juga harus dihargai, dihormati, yang juga ingin mencapai tujuan bersama, sesungguhnya. Nah, itu yang namanya jalur lambat, sesungguhnya. Jalur di mana kita mementingkan hubungan, hubungan dengan orang lain di atas semua kepentingan. Terima kasih.